Setelah 2 kali kemenangan dari seri Katalonya hingga seri Mujelo Akhirnya kini Surasef menempati tempat kedua Dengan gap 29 poin dari Maverick Pinales yang menjadi pimpinan klasemen Peko pun juga mulai ikutan bertarung untuk perebutan gelar juara dunia musim ini Buat yang nanyain untuk klasemennya di motos sekarang ini si Mario Aji Dia bagusnya berhasil masuk di persaingan 10 besar Dimana Mario Aji sekarang berada di urutan ke-6 Dengan selisih 26 poin dari Manuel Gonzalez yang pastinya Ini masih ada peluang bagi si Mario Aji itu bisa merebut titel juara dunia mototo Yang penting dia bisa lebih improve dan juga konsistensi Ini sangat mengejutkan sekali Melihat Mario Aji bisa bersaing di barisan 10 besar Kemudian di sesi kualifikasi disini gue ngerasa sangat cocok banget sama Desmo Resilience semua bagus Tapi entah kenapa lagi-lagi di kualifikasi Kita sangatlah kesulitan untuk bisa tembus ke sesi kualifikasi kedua Sangat kecil sekali kemungkinan kita lelos di sesi kualifikasi kedua Untuk MotoGP Asset dan juga race-race sebelumnya Dan sekarang Fernandes, Fabio Cotaro Mereka berdua yang paling kenceng dan bisa lelos ke sesi kualifikasi kedua Asep bahkan yang paling apesnya Mark Marquez mental di urutan ke-12 Apa yang terjadi dengan Duka Tigres ini? Disini gue ngerasa menaruh rasa curiga kenapa Mark Marquez performanya benar-benar Anjilok parah ya Gue rasa ini ada kaitannya dengan motor yang kita kembangkan Ada kemungkinan kita sebagai tim leader itu kurang pas untuk nyetting motor Dan mungkin saja motor kita kurang pas dengan karakteristik dari seorang Mark Marquez cuy Dan sekarang terjadi Mark Marquez gak bisa bagus lagi di balapan Tapi okelah semoga saja kita bisa menaruh hasil positif untuk balapan sprint di MotoGP Asset Guys, Daring Binder Luka Marini lagi-lagi ngebikin kejutan dengan start di barisan depan Akankah di race kali ini Honda bisa meraih kemenangan? Oke semua dan inilah dia untuk sesi race kelas MotoGP Sprint race event Lampu padam langsung kita mulai balapan sprint kali ini Dan perlahan-lahan pasti kita ambil dari outside Nah hindari kontak dengan para rival Dan kita cukup melebar gak masalah Sengaja supaya menghindari kontak dengan riders yang ada di bagian dalam tikungan Baru aja dimulai Benderakun yang sudah berkibat Dan Ogura terjatuh di tikungan pertama tadi Oke, kini Jack Miller kita overtaking Naik sekali di tikungan high pin Kemudian exit dari tikungan kelima Menuju lurusan panjang Menuju tikungan chicken Dan sepertinya Fabio Cotaro Digajar long lap penalti Oke, S besar Kemudian tikungan ke tujuh Saat ini Francesco Bagnaia di tempat ketiga Satu-satunya Wakil dari Ducati Untuk posisi Tiga besar Dan ini misalkan kalian perhatiin Di delapan besar Cuman ada dua Ducati doang cuy Ini menandangkan beberapa persaingan di musim ini semakin bervariatif Dari Yamaha yang comeback, Honda comeback dan juga KTM April yang semakin menggila Cuman Maverick Vinales disini Tumben banget, dia nggak ada di barisan depan Mungkin dia kurang pas nih Seti-satunya sama RGP untuk balapan kali ini Oke, hati-hati Dan sepertinya Lugamar ini cukup Kacau sehingga dia Mundur Dan sekarang dia berdua dengan Sreko Bagnaia di tikungan Shigen Wow, Lugamar ini gagal Menyelamatkan tempat kedua Dan kini Lugamar ini kita overtaking juga Lama sekali Honda tadi Oke, tikungan pertama lab kedua Hati-hati Kita cukup melebar Kembali ke raci lain Dan Kita overtaking Francesco dari inside line Dan masih belum bisa Perlahan namun pasti Kita akan mencoba terus berusaha keras Menebel Memberikan tekanan Dan terus menekan Untuk Beko Bagnaia Ini gue masih ngerasa apa ya Kayak aneh Dan Tapi juga cukup-cukup ngerasa Wah, karena Daring Binder dia pakai LCR Honda Honda Satlit Nah, sekarang kok bisa Dia di posisi pertama Bahkan Enggak kekejar Sama Beko Bagnaia Ini berarti ya Menandakan bahwa Honda Sudah mulai bisa Comeback Untuk persaingan Posisi pertama Tapi ini masih di seri Asens saja Bakal lebih Pasti Mereka bakal bersaing Kalau nanti Di Belapan berikutnya Mereka juga seperti ini Selalu nongol Di barisan depan Baru kalian Tengoknya ada Dua kata ruang Yang akan Ibut posisi Lepas besar Di kelas MotoGP Oke, saat ini Tingkungan high speed Sektor ketiga Gear Masukin sektor keempat Dan inilah dia Tingkungan keempat Belas Hati-hati Oke, stay gear 3 Fulkas kembali Menuju Tingkungan Shigen Perlahan masuk Masih Beko Di tempat kedua Dan langsung Kita fulkas kembali Here we go Lep ketiga Dua lap lagi Untuk MotoGP Sprint Di seri Asens Fabio Di Gia Out of the race Oke, kita Fortaking Beko Dari inside line Nice sekali Dan Manufor terjadi Kembali Beko Bagnaia Menabrak kita Cukup kasar Tidak masalah Selagi enggak Ngebikin kita Jatuh oke Kita enggak ada Masalah sama Manufor Seperti itu Dan cukup Sengaja Kita Menyingkir tadi Soalnya Kapan kita Menaksa Di racing Yang kita temati Itu ada Kemungkinan Malah si Beko Yang jatuh Ke bagian Dalam racing line Nah, itu yang Kita hindari Supaya kita Enggak dapat Hukuman Long live Ben Hardy Oke, selamat Ternal waktu Darin Binder Masih menjadi Pimpinan race Gap Dengan aset 1,1 detikan Sementara dulu Kamar ini Masih di belakang kita Dengan Honda Repsol Masuknya Tikungan ke 10 Coba Cak Laudi Sangat pas banget Apalagi kita Menggunakan Kompon Double soft Kemungkinan besar Kemenangan akan bisa Kita raih Di akhir Balapan kali ini Tapi jangan Sesumbar dulu Takutnya Nanti Kita malah Kena apost Ngecui Masuk Kelas sektor Entry goner Melahkan masuk Di tikungan ke 15 Dan sangat 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 Disayangkan Kita salah Mengambil Reson Di pengereman Tadi Sehingga Kita malah Melebar Memasuki Lap terakhir Untuk MotoGP Sprint Seri Asen GP Belanda Selang Lakuin Mistake Tadi Sekarang Gap Kita lumayan Jauh Dari Peko Bagnaya Tapi Soke Gak Masalah Kita Coba Lagi Menekan Terus Menempel Terus Laju Dari Francesco Bagnaya Apakah mesin Dari Ducati Desmo CDC Spek V4 Versi Terbaru Bisa Dikejar Oleh Desmo GP23 Motor Yang setahun Lebih Usang Inilah Inilah Tenggungan Tenggungan Ketujuh Tentu Saja Kita Masih Mengharapkan Tempat Kedua Dari Beko Bagnaya Meskipun Kita Sekarang Agak Kesulitan Tapi Harapan Pasti Selalu Ada Dan Inilah Dia Serangan Demi Serangan Kita Lancarkan Dan Beko Masih Menemani Sidelight Kemudian Exit Connor Entry Tenggungan Kesepuluh C'mon Guys Langsung Kita Fortaking Beko Beko Masih Menemani Serangan Dari Asep Surasep Yang Kini Satu Sektor Tersisa Seri Azen Spires Yvon Dan Sepengnya Beko Menjauhkan Kiev Dengan Asep Surasep Mungkinkah Tempat Kedua Bisa Kita Raih Dan Inilah Dia Satu Kesempatan Tersisa Tikungan Shiken Kita Mencoba Light Breaking Dan Sekarang Exit Connor Inilah Dia Menuju Finish Line Sedikit Lagi Dan Terpaksa Kita Legowo Saja Dengan Hanya Bisa Finish Di Urutan Ketiga Dan Yang Paling Menganjutkan Ya Ini Nomor 15 Darin Binder Ruki Musim Ini Dengan Ducati Eh Sorry Honda Satlit LCR Kok Bisa Meraih Kemenangan Sementara Togura Di Gia Out Of The Race Mark Marquez Finish Ke 15 Dan Maverick Ke 17 Jauh Sekali Dari Apa Yang Kita Prediksikan Luar Biasa Darin Binder Membuat Honda Kembali Berjaya Dan Inilah Dia Pemenang Selain Asep Yang Ngebawa Honda Di Era Modern Saat Ini Di Kelasa Men 8 Besar Enggak Ada Perubahan Luka Marin Naik Di Tempat Ke 9 Dan Di Kelasa Perubahan Ini Merupakan Podium Perdana Bagi Darren Winder Di Kelas Moto GP Setelah Dia Dulu Pernah Bersama Yamaha Satelit Yang Gak Perform Tapi Sekarang Dengan Honda Dia Bisa Kembali Perform Di Barisan Depan Ini Luar Biasa Banyak Oke Sekarang Wartunya Belapan Di Sesi Race Utama Atau Main Race Event Cuaca Cloud Dengan Soul track 27 Dan Saudaranya Di Angkat 18 Derajat Sensios Lagi-lagi Pemenang Balapan Sprint Kali Ini Yakni Darren Winder Mengawali Start Dari Ball Position Start Dari Ball Sangat Menguntungkan Bagi Pembalap Yang Memiliki Performa Tangguh Untuk Saat Ini Soft Medium Akan Kita Gunakan Semoga Saja Bisa Membawakan Poin Maksimal Bagi Asset Suraset Akankah Darren Winder Merai Kemana Lagi Di Main Race Event Untuk MotoGP Asset Oke Semua Inilah Dia Main Race Event Seri Asset It's On The Way Dan Langsung Saja Kita Fugas Menuju First Corner Dari Sisi Luar Racing Line Kemasuk Perlahan Dan Kita Defense Francesco Namun Dia Masih Bisa Dan Sekarang Beko Bagna Yang Malah Gagal Melawan Balik Saat Ini Asep Suraset Di Tingungan Tiga Sudah Menerobos Barisan Kelima Luar Biasanya Di Tingungan Lima Oke Ada Serangan Balik Dari Brad Binder Kita Geber Kembali Kita Overtaking Kembali Brad Binder Yang Hampir Saja Brad Binder Mampu Melawan Kita Di Exit Corner Tingungan Ketujuh Masih Di High Speed Corner Terus Gun Hook Corner Oke Tingungan Ke Delapan Dan Saat Ini Dari Binder Menjadi Pimpinan Race Diterai Luka Marine Dan Juga Enia Bastian Ini Lagi Dan Lagi Dari Binder Alias Honda Riders Memiliki Peluang Untuk Bisa Meraih Kemenangan Lagi Di MotoGP Asset Main Race Event Sektor Ketiga Luka Mareh Tengah Mengadang Serangan Dari Enia Bastian Untung Saat Ini Di Posisi Delapan Besar Sudah Ada Tiga Wakil Dari Dukati Enggak Kayak Balapan Sprint Yang Tadi Oke Ini Ya Harus Kita Over Taking Menuju Tingungan Final Shuken Late Breaking Dan Masih Belum Bisa Menyusul Enia Bastian Ini Dari Binder Semakin Menjauh Di Posisi Pertama Masuki Lab Kedua Semangat Kita Masih Belum Padang Sangat Lama Embara Demi Perebutan Zona Podium Minimal Kalau Kita Enggak Bisa Meraih Kemenangan Minimal Kita Bisa Podium Dan Sorry Sekali Kita Kebelakan Mistake Tadi Lagi-lagi Kita Punya Resin Lain Kurang Bisa Di Improvisasi Di Sektor Satu Lab Kedua Sorry Bang Jadi Kurang Enak Bu Dipandang Saat Ini Di Tekungan Kelima Kita Fokus Kembali Untuk Mengejar Ini Abasian Ini Let's Go Come on Fokus Ke Fighting Dan Luka Marini Langsung Di Overtaking Dia Masih Menemang Serangan Dari Bastian Ini Kuasa Kali Defense Dari Luka Marini Honda Repsol Sangat Membuat Kita Takjub Kemudian Di Tekungan Kedelapan Semakin Menekan Si Asep Menekan Laju Dari Bastian Ini Kita Mencoba Early Break Kita Ambil Sideline Dan Akhirnya Finally Asep Over Tacking Namun Ini Kembali Men Defense Dia Masih Bertahan Langsung Kita Over Tacking Dengan Sedikit Celah Yang Terbuka Tadi Dari Ini Bastian Ini Oke Luar Biasa Asep Sudah Masuk Di Posisi Ketiga Untuk MotoGP Main Race Event Di Circuit Assen Di Dutch Grand P Lagi Lagi Sebuah Kesalahan Kita Dapatkan Pengereman Kurang Bagus Sehingga Kita Melebar Dan Terpaksa Terjatuh Di area Runoff Podium 2 Zona Podium Sirna Bagi Surah Seb Di MotoGP Assen Sebuah Agresif Keagresifan Yang Sangat Tidak Menguntungkan Yang Membuat Sebuah Peluang Emas Yang Hampir Bisa Diraih Oleh Riders Ducati Gresini Dengan Desmo GP23 Yakni Asep Surah Sep Hilang Begitu Saja Sebuah Kecerobohan Dilakukan Oleh Asep Surah Membuat Boss Ducati Gresini Sepertinya Akan Sangatlah Geram Astaga Kacau Sekali Tapi It's Oke Kita Bakal Fokus Lagi Kira-kira Apakah Mungkin Asep Bisa Nembus Di 15 Besar Atau Di Zona Poin Satu Satu Poin Yang Akan Kita Dapatkan Jika Finish Di Urutan 15 Oke Sekarang Mark Marquez Di Urutan Ke 22 Marquez Gak ada Improvisasi Dan Kini Fabio Dijia Kita Over Taking Menyusul Lagi Takaki Nakagami Dia Masih Berusaha Cresman Defense Serangan Dari Asep Dan Diting 10 Early Breaking Lagi Nice Oke Masih Ditahan Si Asep Dengan Nakagami Kita Ambilin Sideline Dan Dukat Yang Pertamina VR 46 Sudah Kita Over Taking Keduanya Lagi Dan Lagi Bendera Kuning Berkibar Kita Over Taking Terangan Terangan Dari Asep Suraset Tekanan Demi Tekanan Dan Dan Guys Siapa Sangka Dua Duga Di Pertamina VR 46 Keduanya Out Of The Race Baru Saja Kita Ketuk Sama Mereka Eh Tau Tau Jatuh Saja Di Last Sektor Tadi Gue Rasa Mereka Jatuh Yang Sama Kayak Kita Tadi Tikungan Ke 13 Kalau Enggak Salah Ini Nggak Usah Silahkan Diterasi Aja Oke Tikungan 5 Exit Goner Gini Kita Sudah Berada Di Posisi 15 Atau Di Zona 1 Point Dan Kalau Ini Kita Bisa Lebih Cepetin Lagi Kita Maksa Lagi Masih Ada Kemungkinan Kita Akan Masuk Di 10 Besar Ya Mungkin Hal Yang Akan Gue Lakuin Adalah Balapan Dengan Cara Maksa Banget Dan Nanti Mungkin Ada Berapa Kali Kita Melakukan Shortcut Atau Mungkin Kena Di Area Luar Lintasan Alias Track Limit Tapi Sebisa Mungkin Meskipun Kita Kena Peringatan Jangan Sampai Kita Dihukum Melang Penalti Oke Kita Mulai Saja Sekarang Aksi Mengeber Desmo GP23 Dengan Sangat Agresif Kita Perlu Point Untuk Persaingan Di Musim Ini Ini Gue Bakal Seneng Banget Kalau ASEM Bisa Tembus Di 10 Besar Maka Dari Itu Kita Bakal Coba Buktikan Seberapa Mampu Seberapa Kuat Kita Mencoba Tembus Di 10 Besar Oke Peringatan Dari MotoGP Tidak Bisa Kita Hindarkan Kadang Kita Tipis Tipis Bagian Track Limit Selagi Nggak Sampai Kena LLP Oke Nggak Masalah Ini Juga Level Yang Paling Tinggi Untuk Apa Namanya MotoGP Tidak Kapan Tidak Bagian Track Limit Maka MotoGP Steward Akan Segera Beraksi Tuh Kan Sekarang Si Asep Sudah Masuk Di Barisan Persaingan Tempat Ketiga Belas Oke Kosta Langsung Kita Over Talking Nice Sekali Kita Menginjak Kerbagian Dalam Untung Saja Krep Di Tingungan Tadi Tidak Berbahaya Bisa Kita Mainkan Dan Bisa Kita Manfaatin Celah Yang Tadi Kita Lewatin Oke Kali Ini Fabio Cuatraro Dia Masih Mendefense It's Oke Gak Masalah Dan Dia Ngebuka Ruang Kita Masuk Saja Overtacking Nice Sekali Right Head Fight On Tidak Tidak Quattro malah melebar. Tuh kan. Langsung tuh Fabio Quattro gagal melawan kita. Dan sepertinya Rins di overtaking. Kita motong jalur saja. Soalnya gak ada ruang yang bisa kita masuki keburu. Motor kita udah terlalu kenceng cuy. Dan itu ngajak kita gak sampai diganjar long lap penalti. Hanya sebatas peringatan saja. Dan kini Rins kita sudah kita overtaking. Oke giliran Alex Marquez. Dan tempat ke 10 sudah di tangan kita. Di tangan dari Asep Surasep. Oke tikungan ke 4. Di tikungan ke 5. Entry corner kembali. Akan kamar Komeseki bisa kita overtaking juga. Di sisa 1,5 lap lagi. Untuk MotoGP Asen di Belanda. Atau di Dutch Grand Prix. S besar. Tikungan 7. Entry corner kembali. Masih dengan gear 3. Entry corner kembali dengan gear 2. Miguel Oliveira. Marco Bezzecki. Dan kini. Yang menjadi pimpinan race adalah Darin Binder. Lagi dan lagi. Seorang Darin Binder. Ruki di musim ini. Pengguna Honda Satelit. Penunggang Honda RC213V. Kok bisa di posisi pertama. Ini menjadi ancaman besar bagi para pabrikan Eropa saat ini. Karena pabrikan Jepang. Yang utama Honda. Sudah mulai bisa kembali mendominasi. Dan semua konteks terjadi antara Miguel. Dan juga Marco Bezzecki. Yang mengakibatkan Marco Bezzecki keluar lintasan. Dan untung saja Marco Bezzecki. Tidak crash. Lagnya aset tadi. Tipis banget. Dan kini satu peringatan lagi kita dapatkan. Dan dengan satu. Kita bakal diganjar long lap penalti. Miguel Oliveira sudah kita overtaking. Dan guys inilah dia lap terakhir. Kita udah tampil agresif. Tampil maksimal. Kita tampil nge-push parah. Sehingga sekarang. Dengan apapun caranya. Kita udah bisa di tempat ke-8. Ini kalau gue mungkin mainnya lebih kasar lagi. Bisa kita ngedapetin podium. Tapi kita gak boleh kayak gitu. Masih ada batas maksimal. Yang kita gak boleh lewatin. Di setiap permainan. Karena itu bakal ngekacauin pergerakan. Dari aset. Dan juga pastinya gak enak buat ditonton. Oke. Tegungan delapan. Saat ini. Jack Miller. Kita overtake dengan cara yang sangat tidak terduga. Kita mengalami slip. Akibat menginjak kerb. Dan akhirnya mental ke Jack Miller. Untung saja. MotoGP Stewart. Melihatnya sebagai sebuah insiden race semata. Jorge mati di depan kita. Posisi 6 bisa kita raih guys. Come on. Come on. Come on. Sektor 3. Here we go. Satu sektor tersisa. MotoGP Aslan. Let's go. Kepokus ke fighting. Entry corner. Satu tikungan Shee Game. Yang akan kita manfaatkan. Dan kita mencoba light breaking di sini. Jorge Martin. Sedikit lagi kita overtaking. Dan kini sekali lagi tarikan gas. Menuju finish line. Jorge Martin. Dan gagal. Kita mentok di posisi 7 saja. Dan pastinya selamat buat Darien Binder. Yang kedua kalinya bisa menaik kemenangan di race MotoGP Aslan. Gokilnya sih Darien Binder. Dia udah ngeraih pole position. Kemudian menang di balapan sprint. Dan sekarang balapan utama. Atau main race event. Ini menandakan Honda. Sepertinya akan bangkit. Tapi ya kita tunggu saja. Di race berikutnya apakah Honda bakal bisa konsisten seperti ini. Atau mungkin justru bakal lebih ngedrop lagi. Saat disayangkan bagi Maverick Vinales. Dia gagal. Dan dia NC alias not complete. Siapa sangka Maverick malah kurang bagus nih. Di awal dari paruh musim kedua. Mark Marquez finish ke-19. Di kelasemen. Maverick masih menjadi yang paling unggul. Sementara itu Asep Surasep masih kedua dengan jarak yang sekarang semakin ngedeket sama si Maverick. Dengan tinggal 13 poin saja. Marco Bezegi, Peko 4 besar. Dan kini Darien Binder. Masuk di persaingan 10 besar-besar marini. Dan juga Alec Rins. Dan akhirnya Agusso ngedapetin 1 poin. Jadi oke semua. Kalau gitu terima kasih nonton. Dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Karir untuk episode selanjutnya. Oke thank you. Bye dan ciao guys. Sampai jumpa. Sampai jumpa.